Ini gue udah cukup lama nih mempelajari teknik ini Jadi emang sebenernya butuh keahlian yang khusus gitu untuk ngebuat si pattern ini Karena ini gak semua orang bisa ngerjain ini Halo guys, gue Ken Nama gue Bisma Diandra, lo bisa panggil gue Bisma, asik Siapa gue Listia Nama gue Yofi Hai, gue Handy Hari ini gue dapet challenge nih dari Start Lace Untuk ngedesain lacing sistemnya buat sepatu ini Siapa yang paling bagus nanti dapet Honda Scoopy Dari Jejo Ini gue pilih warna merah karena merah ini melambangkan berani gitu ya Gue hari ini pilih yang warna biru Melambangkan gue yang kalem dan tenang Ini gue coba unboxing dulu kali ya Start Lace-nya Ada Start-nya, warna biru juga Nah, kalau ini sendiri tali sepatunya Jadi disini gue pilih Start Lace-nya yang warna kuning Start Lace ini adalah tali sepatu yang elastis Terus, kalau kalian pasang di sepatu kalian itu kayak pake sepatu sleep on Tinggal masuk doang Gue mau buat ala-ala kayak zebra cross gitu sih Karena gue kayak suka, keliatannya kayak bagus aja gitu Terus kayak jadi Jejo kayak Jejo banget tuh tali sepatunya Kalau kalian pernah liat sepatu Rick Owens, gue pengen cobain listing sistemnya kayak gitu sih Oke, teknik pertama yang kalian harus lakuin adalah Pas ditaruh di tengah gini, harus ujung talinya sama Biar nanti nggak terlalu lebih panjang satu ya Konsep gue kayaknya gue mau konsep ini agak-agak ini nih Konsep lebaran nih Jadi gue pengen bikin model ketupat Ngebikin model ketupat ini Kita harus memasukkan tali sepatu intinya Jadi kalau tali sepatunya nggak masuk, kita nggak bisa bikin motifnya guys Ini gue udah cukup lama nih mempelajari teknik ini Jadi emang sebenernya butuh keahlian yang khusus gitu Untuk ngebuat si pattern ini karena ini nggak semua orang bisa ngerjain ini Disini gue mau bikin clean aja sih sebenernya Simple gitu, nggak ribet-ribet Ini gue lengkap satu nih, lubangnya Bikin X gitu Dan kalian nggak perlu takut juga Kalau misalnya skip satu lubang gitu Karena ini bahannya elastis jadi tetep ngegrip lah di kakek kalian juga Gue mau coba versi iketan gue Oke, gue sebenernya kalau sehari-hari sih sebenernya iketan gue ngasal sih sebenernya Biar cepet air selalu buru-buru kan Dan gue mau coba ini Kalau gue namain untel-untel dua kali sih Pokoknya lo masukin dulu awalnya, terus baru diuntel dua kali, baru masukin lagi Apalagi cocok nih buat lo yang kalau misalnya suka telat, buru-buru Nah, apa namanya ngurusin tali sepatu kan suka bunyan lama tuh Cocok banget sih buat lo Nah, gue pilih teknik ini karena simpel aja sih dibuatnya Enggak keliatannya agak susah Tapi ternyata gampang Jadi kita menyembunyikan keribetan talinya itu di bagian dalamnya doang Jadi sebenernya si start test ini sangat cocok buat sepatu apapun ya Apalagi buat high top sneakers Karena high top sneakers kan kalau pakenya itu emang agak susah ya Jadi kalau pakai start test ini akan lebih gampang karena dia tarinya elastis Nah, ini nih anyamannya kita mesti mainkan nih guys Kayak lagi nganyam gitu Terakhir nih Tinggal anyam lagi nih guys Bawah nih, berarti bawah ke atas Udah gini lo akan dapat satu pattern anyaman nih guys Saya lihat ya, segitiga melambangkan ketupat yang berani gitu Kayaknya gue nggak usah sampai atas deh Soalnya ceritanya gue lagi buru-buru Oke guys, ini udah jadi nih sepatunya Udah diiket semua Jadi gue pakai tekniknya itu Dia semacam zigzag Kalau kalian bisa lihat Ini lurus Masuk ke dalam, lurus keluar Masuk lagi, pokoknya terus sampai atas Di atasnya kayak gini Terlalu polos disini jadi kayak gue pengen puter gitu loh Karena gue suka banget sih kayak puter ini nih Apa sih namanya? Tali Sebenernya kan kalau misalnya lo tali biasa gitu kan agak ribet kan? Kayaknya lo mesti gini terus iket-iket segala macem Nah ini tapi kalau pakai stutless tuh lo tinggal Slep masuk doang Depannya clean jadi kayak ada ini dikit Jadi nggak terlalu simpel gitu Nah ini kenapa gue taliinnya ke dalam terakhirnya Karena gue pengen statnya ini ada di dalam sini Jadi di luarnya nggak kelihatan gitu Nah sebelum kalian pakai ini Harus dicobain di outfit dulu Jadi langsung dipakai di kaki Kalau udah pas pakainya dikencengin Baru udah dipakai besi gini Nah ini gue akan mulai proses Terus memasukkan statnya ke tali seperti ini Ingat bagian yang lubang ketinggiannya itu harus di bagian luar ya Dibuat space tali yang kita iket Terus kita iket mati Terus kita iket mati Iket matinya sampai bener-bener mati 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 Tuh sampai kecil gitu Tuh kan kecil tuh Ya kan guys Langsung potong aja Bismillahirrahmanirrahim Terus Nah tab terakhir adalah Nge-lock bagian luar dari Tali Tali Wih guys Sudah jadi ini guys Sub indo by broth3rmax Ya segitu aja Dan jangan lupa komen juga Di antara kita berlima Siapa yang paling kalian suka nih Dan jangan lupa kalian bisa dapetin Harga start list dengan diskon Gede-gedian cuma di art sale tanggal 24 Sampai 25 Mei Si sepatu kompas ini bakal ada juga Di Yosef Yart Sale Dengan harga retail yang disediakan oleh Kika Venue So pastiin kalian bisa dapetin Dua barang ini yang goib-goib ini Di Yosef Yart Sale Sampai jumpa See you Sampai jumpa Sampai jumpa Kau Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.